. Invasi Rusia ke Ukraina telah menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Hal tersebut mengingat banyak kenangan tentang uji coba SAR bomba dan dampak ledakan luar biasa yang begitu destruktif. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1961, Uni Soviet melakukan uji coba peledakan bom nuklir terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Bom dengan nama Sandi RDS-220, atau biasa dijuluki SAR bomba itu, meledak dengan kekuatan setara 50 juta ton TNT. Dengan panjang 8 meter dan tinggi 2 meter, SAR bomba termasuk bom berukuran amat besar. Satu-satunya pesawat yang bisa mengangkut hulu ledak nuklir ini adalah Tu-95V, pesawat pengebom terbesar yang dimiliki Soviet kala itu. Bahkan, karena masih belum muat, Soviet membongkar tangki aftur pesawat supaya SAR bomba bisa diangkut dan dijatuhkan dari ketinggian. Bom hidrogen dengan teknologi visi nuklir ini dijatuhkan di perairan dekat Pulau Severny, Samudera Arktik. Bomnya meledak di ketinggian 4000 meter di atas permukaan tanah, tapi daya rusaknya mencapai daratan dalam waktu singkat. Menurut data yang ada, uap jamur yang tercipta dari SAR bomba berukuran tinggi sampai 64 kilometer atau sekitar 8 kali tingginya Gunung Efres. Tak hanya itu, gelombang kejut alias shockwavenya juga terasa sampai jarak 700 kilometer. Bahkan ledakan SAR bomba sendiri bisa terlihat sampai 1000 kilometer. Bom tersebut ribuan kali lebih kuat dibanding nuklir yang diledakkan oleh Amerika Serikat di atas Hiroshima dan Nagasaki selama Perang Dunia II, dan mengerbilkan ledakan Castle Bravo, senjata nuklir paling kuat yang pernah diuji oleh Amerika Serikat. Itulah kekuatan penampakan SAR bomba Rusia. Tidak bisa dibayangkan kalau bom ini dijatuhkan di sebuah kota. Pasti yang bakal terjadi kemudian adalah kengerian paling gila sepanjang sejarah.